Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi KPM PKH pemilik kartu KKS Merah Putih Penerima lama dan baru Ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Alokasi Juli dan Agustus yang sebentar lagi Proses pencairannya ini akan segera disalurkan oleh Kemensos Tepatnya pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2024 Bagi Anda, KPM pemilik kartu KKS Merah Putih Dengan kategori ini Sebentar lagi cair Ada saldo masuk secara tiba-tiba Dan berbeda-beda Nominal uang yang akan didapat oleh setiap KPM Di berbagai daerah Kategori KPM PKH ini akan cair Uang PKH tahap keempatnya besok Ada saldo masuk senilai 1.400.000 rupiah Alhamdulillah cairnya akan melimpah Khusus bagi KPM kategori ini Kira-kira Anda akan cair berapa besok Di tahap keempat PKH alokasi Juli dan Agustus Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH Ini khususnya siap-siap Pencairan PKH tahap keempat sebentar lagi Akan disalurkan Perlu diketahui Pencairan uang PKH tahap keempat Tahun 2024 besok Tetap akan dicairkan secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Bagi KPM PKH yang sudah lancar cair Bantuan PKH-nya di tahap sebelumnya Tidak ada masalah Saya ucapkan selamat Semoga pada pencairan PKH tahap keempat besok Alokasi Juli dan Agustus Saya doakan semoga cairnya akan sesuai komponen Dan tidak berkurang sama sekali Kemudian perlu dipahami pencairan PKH tahap keempat dan PPinti Yang cair lewat kartu KKS itu masih dicairkannya setiap 2 bulan sekali Kemudian informasi terkait KPM PKH yang akan cair menerima saldo uang PKH tahap keempatnya besok Dicair melimpah senilai 1.400.000 rupiah Dan ini khusus bagi KPM PKH dengan kategori KPM yang memiliki komponen 2 anak usia dini umur 0-6 tahun Dan KPM ini juga memiliki 1 komponen lansia di dalam keluarganya Maka jika ditotal, jika KPM PKH ini memiliki 2 anak usia dini atau balita Dan mempunyai komponen 1 lansia di dalam keluarganya Ini bersiap uang PKH tahap keempat akan cair alokasi Juli dan Agustus Cairnya melimpah senilai 1.400.000 rupiah Dan diprediksi pencairan PKH tahap keempat itu akan disalurkan di antara bulan Juli hingga Agustus tahun 2024 Siap-siap dalam waktu dekat kartu KKS Merah Putih Anda akan segera ada saldo bantuan yang masuk Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya